Dan kali ini nih, ini berbeda sekali. Ini saya bikin mobil yang pakai bahan bakunya hidrogen. Mantep kan? Bawa pulang ke Indonesia lumayan lah. Kalau memang ada kebijakan seperti itu sih sebenarnya bagus juga. Banyak juga yang akhirnya kita jual bahan yang sudah terpakai gitu. Use product gitu. Jadi kita bisa ngejual di aplikasi, lalu ada yang mau beli tangga kita, kita bisa... Langkah bagusnya ya, itu mungkin dengan ada kayak imbauan. Tapi dengan kalimat-kalimat menarik biar agak sedikit dia tergugah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Tito. Tito, mulut Tito, kenapa nggak capek? Nggak dong, soalnya kalian pasti pengen kan dengerin yang terbaru lagi. Apa Ancu? Apa Ancu? Kayak enak jauh-jauh banget ya kan? Jadi sekarang nih, Tito punya dua narasumber yang luar biasa. Dan kali ini nih, ini berbeda sekali. Karena kita mau melakukan, yang pertama ada narasumber dari negeri ginseng. Ini ada Abang Juniko. Apa kabar Abang Juniko? Baik dong, Alhamdulillah. Sehat-sehat. Tuh, keren banget kan? Kita bisa Tito langsung dari Indonesia ke negeri ginseng di Korea. Terus ada nih satu lagi yang langsung bersama kita, yaitu Abang Setia. Apa kabar Abang Setia? Alhamdulillah, baik. Jadi dua narasumber yang hebat sekarang ini ya, bakalan ngasih tau ke kalian semua. Tentang, hari ini kita mau bahas nih, tentang bahan plastik yang aman buat pangan. Kebetulan banget, dua pembicara kita sekarang itu yang ahlinya-ahlinya intinya inti. Bisa jaman gak sih kamu kayak gitu? Jaman dong gitu ya. Nah, langsung aja yang pertama. Gue pengen langsung ke Bang Septia dulu ya untuk perkenalan diri. Boleh dong Bang Septia, kenalin dirinya sedikit aja. Ya, saya Septia Julputra. Latar belakang pengusaha ya, praktisi di bidang pangan, makanan, dan minuman. Dan memang sangat bererat dengan inilah, plastik ya. Tiap hari, tiap detiknya. Saking bayang order, plastik semua keluar gitu ya teman-teman ya. Dan yang dari, satu lagi nih ya, dari negeri Gingseng yaitu Bang Juniko Boldong. Sedikit perkenalannya. Ya, terima kasih ya sebelumnya. Jadi perkenalkan, nama saya Juniko Nur Fatama. Sekarang ini lagi PhD. PhD Candidate di Korea Selatan. Nanti di Kilakobat Utara lagi. Tiap, tolong di ini ya. Di sensor ya. Oke deh. Langsung aja nih ya, gue punya pertanyaan buat Bang Juniko. Boleh tau gak sih di Korea tuh PhD nya ngapain sih sebenernya? Yang spesifiknya gitu. Iya. Singkatnya ya. Kalau gak ada pusing semua nanti kalian. Jadi kita di sini bikin namanya bahan bakar mobil. Mobil berbahan bakar hidrogen. Nah, disitu kan membutuhkan plastik ya. Sebagai bahan baku utamanya. Nah, disitu saya melakukan penelitian di pengembangan plastik tersebut. Berarti udah ngelotok banget ya. Jadi tau kan mobil Tesla kan. Wah, tau lah ya. Ini saya bikin mobil yang pakai bahan bakunya hidrogen. Mantep kan. Bawa pulang ke Indonesia lumayan lah. Dan nanti mereknya mobil Tesla ya. Saingan. Oke deh, keren banget nih ya. Berarti udah ngelotok-ngelotok banget nih ilmu perplastikan nih ya Bang Juniko ya. Luar biasa nih gitu ya. Selain dari Bang Juniko juga. Kan tadi udah sedikit dikasih tau nih sama Bang Septia ya. Latar belakangnya itu bisnis dari makanan. Terutama dari minuman dan makanan itu sendiri gitu ya. Pengen tau dong Bang Septia. Misalkan pemanfaatan produk plastik itu sendiri. Guna ini buat apaan aja sih sebenernya di bisnis itu. Dari apa, dari apa, dari apa gitu. Pengen tau sih sebenernya. Ya memang gak bisa kita pungkir ya. Plastik itu memang kan sangat rat sekali dengan bisnis. Apalagi kayak minuman-minuman kemasan dari muknya. Terus juga dari mungkin silatnya atas. Dan juga untuk wadah plastik buat ngantar atau apa. Jadi memang bisa dibilang sangat besar lah komposisi plastik di usaha itu. Ada gak 100% penggunaannya? Tidak juga sih kan kan ada yang lain lah ya. Jadi tapi lumayan maksudnya dari bahan yang lain ya cukup tinggi ya untuk pengguna paut. Ya cukup tinggi. Dan itu sampai detik ini belum bisa tersubstitusi dengan penggunaan bahan lain selain plastik. Ya kita sebagai praktisi juga kan sangat peduli ya terhadap lingkungan. Kadang kita juga mencari-cari bahan alternatif tapi sepertinya masih mahal ya costnya. Apalagi kalau di bidang. Iya masalah cost. Karena di satu sisi ketika kita cost itu sangat tinggi takutnya masih belum bisa bersaing lah dengan ini seperti itu. Jadi lebih permasalahannya tuh lebih ke costnya justru ya. Bisnis namanya bisnis bukan yang mau untung yang mau untung. Bukan mau sedekah nih kan. Mau kaya cuy. Iya loh. Kita bukan lagi sosial nih. Oke Devo. Bener ya bang Juniko ya. Nah ini gue jadi penasaran nih kan itu di Indonesia ya bang ya. Karena tantangannya justru jadi costnya masalah cost. Gue juga jadi pengen tau nih sebagai orang yang candidate PhD nih ya kan di negeri Gingseng. Pasti ini lebih up to date ya isu-isunya nih tentang perplastikan di luar negeri gitu ya. Boleh dong sedikit kasih tau ke kita banyak juga gak apa sih sebenernya. Tentang kebijakan-kebijakan di luar negeri di luar Indonesia terutama. Ya kalau misalkan lebih spesifik di Korea boleh banget. Bahwa penggunaan plastik di industri makanan itu seperti apa sebenernya sih gitu. Baik. Iya. Untuk penggunaan plastik untuk industri makanan ya. Tapi sebelum itu mungkin saya jelasin dulu ya. Terkait jenis-jenis plastik ya. Mungkin teman-teman udah pada tau juga secara singkatnya itu kan ada 7 jenis plastik ya. Recycle ya. Iya gak sih. 7 jenis recycle plastik. Yang nomor 1 itu apa sih PEP. Lalu yang kedua itu HDPE. Yang ketiga itu PCC. Ada juga LDPE yang nomor 4. Nomor 5 itu PP. Polipopilen. Dan nomor 6 itu polistiren. Dan yang terakhir itu nomor 7. Polikarbonat dan yang lainnya. Nah ini tuh udah standar di Indonesia maupun di luar negeri ya gitu kan. Dan hampir sama sebenernya di Indonesia gitu kan. Kita menggunakan makanan. Eh kita menggunakan plastik yang memang sudah food grade untuk makanan ya. Nah disini food grade itu yang nomor 2 HDPE. Lalu nomor 4 LDPE dan PP. Nah kalau di Korea sendiri teman-teman itu ya kita kan tau lah. Kita pasti gak memungkiri di semua belahan bumi manapun. Pasti ada namanya botol kemasan ya minuman ya. Ya enggak. Kita masak bawa minum galon di mobil kan. Setelah minum gitu kan. Enggak juga. Kita belilah di minimarket lah dimanapun itu kan. Cuman disini tuh kita kalau habis minum ya kita buang gitu kan. Ada botol minum apapun itulah. Kita minum ya kita buang gitu kan. Jadi enggak kita simpen lagi di mobil gitu kan. Apalagi kena panas. Setelah kita cuci. Setelah kita pakai lagi di rumah. Enggak. Kebanyakan kita enggak seperti itu disini. Seperti itu sih paling. Yang situ gak ada juga yang namanya buang sampah sembarangan kayak gitu. Ah tidak ada disini. Paling ada anak cil lah yang buang sampah gitu kan. Anak TK. Kayak gitu sih. Oh jadi lebih awarenessnya ya. Awarenessnya tuh udah sampai ke masyarakat ya. Sebenernya untuk si kode-kode plastik dan secara bijak plastik ini diapain setelah dipakai gitu ya bang ya. Betul. Betul sekali. Ini SDM nya sudah sangat maju ya. Ya kita juga bisa ya bang ya. Hahaha. Ya juga bisa. Tapi memang disana sendiri emang karena kebijakan pemerintahnya sudah saklek gitu ya. Udah baku. Atau ibaratnya tuh kayak. Misalkan ya kalau beberapa negara maju ya bang ya. Kan dia suka kayak buang sampah sedikit aja langsung benda langsung penjara gitu. Apakah udah sesak gitu makanya SDM nya jadi sadar gitu ya. Apa karena memang sudah ya udah emang udah di pengetahuan tentang perklastikan ini udah sangat dasar banget yang harus dimiliki oleh masyarakat sana gitu. Oke. Jadi yang saya lihat itu ya kesadaran masyarakat itu sudah sangat baik sih ya. Karena mungkin yang saya tangkap kalau mereka misalnya contoh gitu kan. Disini tuh sudah ada tuh namanya kita menyortir sampah plastik sendiri gitu kan. Yang botol plastik gitu kan. Lalu yang jenis lain lah gitu kan. Kaleng-kaleng minuman gitu kan. Dan mereka memikirkan bahwa kalau kita nyampur sampahnya plastiknya jadi satu gitu kan. Ini akan membutuhkan pemerintah daerah gitu kan. Membuat kota-kota kotor gitu kan. Lalu akhirnya membutuhkan ekonomi sirkular itu sendiri di kota mereka. Dan akhirnya karena disini otonomi daerah juga ya. Akhirnya nanti mungkin bahan bakunya naik. Untuk yang misalnya bahan baku seharian kita naik gitu kan. Dan akhirnya pajak naik. Sehingga akhirnya mereka sadar gitu kan. Selandara itu memang juga teknologi pemengolahan sampah di Korea juga sudah baik juga sih. Jauh kalau dibanding dengan Indonesia. Ya kita juga udah bagus sebenarnya Bang. Kita udah bagus. Tenang aja sebentar lagi. Ini sebenarnya kayak sentilan sedikit ya buat pemerintah ya. Walaupun ya ini kita juga harus saling bersama-sama ya. Kolaborasi ya sama pemerintah. Jadi nggak sendirian juga. Nah bangsepnya sendiri nih sebagai pelaku bisnis atau produsennya nih. Semisal sudah sangat Indonesia itu sudah sangat maju seperti negara yang lain. Dengan pemerintahnya tuh sudah punya peraturan-peraturan tesan diri terutama untuk produsen. Salah satunya misalkan wajib melabelkan setiap produk gitu ya. Misalkan di kemasan tadi minuman Abang Jol harus ada pelabelan khusus gitu ya. Ya ini tuh apa terus kayak disitu dijelasin di label itu bahwa ini resikonya apa dan bagaimana dan lain-lain gitu ya. Kan berarti itu kan secara ekonomi bisnis sih kayaknya nambah kos gitu ya. Nah itu tanggapan dari Bang Saipnya sendiri gimana tuh kalau ada kebijakan itu dari pemerintah wajib misalnya. Ya sebenarnya sih kalau kita lihat kan ya untuk bisnis ini kan nggak mesti profit semata ya. Kita juga sebenarnya kan terus berusaha mencari alternatif ya. Kalau memang ada kebijakan seperti itu sih sebenarnya bagus juga. Karena pada intinya kan kerugian yang dicemarkan oleh plastik lebih besar dibandingkan keuntungan semata yang didapat sebenarnya. Kita mengingat plastik juga susah untuk diurai dan lain-lain kayak bagus juga. Kalau plastik itu ada di bawahnya tuh kayak ada imbawan dan itu kan juga nggak merusak tampilan kemasan juga sebenarnya. Apalagi misalnya imbuan-imbuannya yang agak menarik gitu yang nggak terlalu kaku. Mengingat sekarang juga di industri minuman banyak juga yang ada kata-kata menarik di dalam PKG-nya. Nah kalau kata-kata menarik itu diubah untuk dia lebih peduli terhadap lingkungan sih sebenarnya lebih bagus. Dan itu rencana kita akan sedikit melakukan itu kita juga peduli terhadap ini. Apalagi kemarin saya sempat lihat di medsos ada anak muda merayakan 17 Agustusan ini. Dia membersihkan pinggiran pantai jadi dia kerja-kerja bakti dia menunjukkan semangat semangat 45-nya dengan dia gotong royong membersihkan ini. Ada tuh saya lihat di daerah Jawa Barat dia seperti itu. Dan itu sebenarnya langkah awal menurut saya wah bagus nih anak muda udah mulai melek menuju sana seperti itu. Berarti justru malah dari tanggapan produsen malah bagus ya. Justru itu ada sebuah nilai yang bisa dijual bahkanya untuk daya tarik gitu. Nah, cocok banget nih kita pengen tanya lagi ya sama Bang Juniko nih. Kan tadi udah... Bisa, bisa. Oh iya? Boleh nambahin lagi ya? Oh boleh dong, boleh banget. Kayaknya penting sih. Iya, penting dong semuanya. Iya, iya. Jadi di sini sendiri ya, itu emang kebijakan di pemerintah juga tadi saya lupa nambahin ya. Itu penggunaan plastik itu juga udah sangat rapi gitu kan. Jadi kita misalnya contoh nih, saya kalau mau buang sampah itu harus pakai plastik yang sudah ada labelnya khusus untuk buat buang sampah kayak gitu. Dan itu ada harganya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa pakai yang kantong plastik hitam tuh yang buat gorengan tuh dimasukin itu nggak bisa. Jadi ada harganya, volumenya ada jenisnya gitu kan 10 liter 20 liter gitu kan. Jadi akhirnya nanti ada segmentasi warga di sini akhirnya beli plastik gitu mulu akhirnya dia pakai plastik bag buat belanja kayak gitu. Dan ya terhandle buat terhandle semua sih dengan baik sih. Lalu misalnya kalau kita buang apa? Sampah basah nih di ngomongin sampah. Tapi dikit ini ya nambahin ya. Buat sampah basah juga kita ada wadah sendiri lalu ada pakai stiker sendiri gitu kan untuk pengelolaannya. Lalu untuk barang-barang yang sudah tidak terpakai juga di sini banyak juga yang akhirnya kita jual bahan yang sudah terpakai gitu. Jadi kita bisa ngejual di aplikasi lalu ada yang mau beli tangga kita kita bisa kasih. Jadi nggak banyak sampah jadinya kayak gitu. Ini di rumah saya aja hampir 50% ini barang-barang yang saya ambil dari luar. Nggak ada yang beli kayak gitu. Nanti kalau saya mau keluar baru saya keluarin lagi atau cari tangga yang mau ngambil gitu sih. Karena kalau mau buang juga mahal banget ya Bang ya. Betul. Kalau mahal gede ya. Kalau itu pakai duit. Iya diukur kan ya Bang ya kalau di sana tuh ya. Betul. Betul. Bisa penahsin ya. Bisa penahsin ya. Enggak kalau kotornya belum pernah. Tapi ya hampir sama kalau di negara-negara yang sudah maju secara garis besar memang pengelola sampahnya emang udah seperti itu sih yang gue tau ya. Nah kalau dari situ sendiri ya Bang ya. Berarti kan bisa dikatakan yang tadi Abang juga mention bahwa Korea sendiri itu sudah sangat-sangat menganut ekonomi sirkuler yang sudah sistemnya disuruh udah ada gitu. Malah udah dijalankan gitu ya. Dan sebenarnya juga dengan pembahasan kita sebelumnya itu kita juga udah bahas ekonomi sirkuler. Dan sebenarnya di Indonesia juga ada Bang udah mulai bertahap ke situ. Cuma memang butuh waktu untuk menetapkan sistem yang setel gitu. Karena kan pada dasarnya kalau di Korea itu kan sistem setelnya itu karena pemerintahnya yang punya andil gitu ya. Jadi kita perlahan lah di Indonesia sudah mulai seperti itu. Tapi memang beberapa pelakunya ya komunitas gitu ya penggiat-penggiat sosial terus swasta kayak gitu. Nah kalau dari di Korea sendiri Bang itu sudah ada belum sih pelabelan khusus kayak makanan untuk si plastiknya itu. Makan untuk minuman ya khususnya untuk dilabelkan misalkan si plastik tersebut misalkan BPA free atau mengandung PT. Tapi dikasih tahu bahwa Himbawan PT itu kalau dipakai berulang misalkan menyebabkan ini-ini gitu. Udah ada belum sih kalau yang label secara spesifik kayak gitu di Korea. Ya, ya. Karena nggak bisa baca bahasa Korea-nya semuanya sih. Oh iya juga ya. Kalau di Korea pakai bahasa Korea ya. Tapi kalau label yang satu, dua, tiga itu udah memang label internasional ya kalau itu ya. Sudah dan di sini anak-anak sekolah itu di tingkat preschool ya atau school itu memang sudah diajarin yang kayak gitu. Angka satu itu apa, dua itu apa, dan ya sudah dijelaskan. Jadi mungkin secara naluriah mereka udah kenal juga akhirnya. Dan ya orang tuanya ini sih udah cukup teredukasi juga kayak gitu. Walaupun mungkin sebenarnya ada ya. Dan karena saya juga nggak jarang nonton TV di sini. Mungkin di berita-berita juga sudah banyak juga sih pastinya untuk edukasi-edukasi seperti itu. Saya dulu pernah ngikutin kayak sosialisasi gitu. Walaupun bahasa Korea juga saya juga cuma di setengah aja kan. Karena kan saya kan di Depok kan di Jakarta kan juga main pengolahan sampah ya. Jadi penasaran tuh. Mereka juga ada edukasi seperti itu. Jadi mungkin belum masuk ke pasar gitu kan di market. Cuman di luar dari itu sudah ada edukasi. Berarti sebenarnya memang kalau di sana sudah sangat-sangat terstruktur ya bang ya. Walaupun abang tidak bisa bahasa Korea tapi memang sudah ada tuh sosialisasi masalah ini diajari dari kecil gitu kan. Itu udah sangat-sangat lumrah ya kalau buat di luar negeri ya. Nah kalau di Indonesia memang kita masih sangat-sangat baru ya bang ya untuk informasi ini ya. Bener. Ini kalau misalkan di Indonesia kita terapin kayak gitu kira-kira tangkepan abang nih sebagai pelaku bisnis. Apa sih yang akan abang tangkep dari informasi-informasi bang Jamiko ini? Ya jadi tadi menarik ya informasinya ya. Jadi memang ada beberapa tadi jenis-jenis plastik. Dan itu juga memang nggak semua pelaku bisnis di bawah itu mengerti ya. Dia cuma ngerti ya gantung plastik resek yang biasa buat bawa ini ternyata di dalam itu ada jenis-jenisnya juga. Nah itulah yang harus terus kita coba gabungkan dan lain-lain. Karena memang kalau bisa plastik yang mudah di daur ulang atau gampang di inilah dengan alam kita. Sudah-sudah mulai ada yang dari kulit cingkong atau apa tapi balik lagi seperti itu. Mungkin karena memang teknologinya atau apa jadi masih cost masih tinggi. Walaupun sudah ada sebenarnya tapi costnya masih belum sesuai ya sama. Iya gitu jadi mungkin langkah bagusnya ya itu mungkin dengan ada kayak imbauan tapi dengan kalimat-kalimat menarik biar agak sedikit dia tergugah ya hatinya. Iya jadi itu kan sebenarnya sebagai nilai jual produk-produk juga ada kalimat-kalimat kan. Kayak ada minuman sebelah kan ada tulisan yang misalnya apa ya kan gitu. Ini anak skena gitu kan anak senja gitu kan. Istinya kayak gitu kan ya. Muka-muka anak senja gitu kan. Minum kopoi di sore hari walaupun merindu bersamamu gitu kan. Kayak gitu-gitu ya. Kalau kalimat itu diubah agak sedikit peduli lingkungan kan sebenarnya lebih masuk diterima. Iya benar-benar. Jadi apalagi anak-anak millennial sekarang, generasi sekarang itu udah lebih. Uar ya. Ya lebih peduli dia dan lebih senang dengan penerimaan kalimat-kalimat seperti itu. Tapi memang ketika abang sebagai produsen sendiri ketika membeli si kemasan itu ya. Itu memang ada tulisan food grade atau nggak ada gitu. Jadi tulisannya sih nggak ada tapi kita tanya ini food grade atau tidak gitu kan gitu. Karena kan ada plastik buat ini. Mungkin ada juga tadi yang dibilang ada label misalnya. Oh lambang itunya. Lambang ya gitu. Ada tapi mungkin nggak semua juga orang paham makan itu. Lambang tersebut ya. Di Indonesia nggak se-aware itu ya untuk lambang 1,2,3. Benar. Gue pikir malah dulu kayak ini produksi pertama kali ya. Iya kan ya. Kita nggak sampai kepikiran bahwa itu mengandung apa gitu kan. Tapi lebih kayak produksi pertama kali ini ya. Nomor 1 gitu. Nomor 2 mungkin yang kedua kali ya. Atau PT-nya di daerah mana gitu ya kan. Kode-kode kota gitu ya. Nggak tahu gitu kan. Jadi gitu ya. Ternyata memang ada yang ada ada yang nggak. Jadi kalau nggak ya kita ya baik percaya aja gitu sama si produsen bahan baku ya. Oke. Jadi emang perlu ditingkatin lagi. Berarti bagus banget tuh ya bangga kalau misalkan ada bisnis. Ya bisnis awam kan tentunya. Ya bisnisnya bang sepia dong. Selain pionir gitu ya. Untuk mulai-mulai bahwa lambang 1,1 itu apa. Terus dampaknya apa dengan kata-kata yang mengajak positif ya. Lebih kayak peduli sama lingkungan. Mantap. Nah ini nih yang sangat-sangat gue tunggu banget nih. Dari bang Jadmiko. Ya Juniko kok Jadmiko mulu sih gue. Gue ganti nama orang. Juniko. Lu siapa sih Juniko? Bang Juniko. Maaf ya bang. Jangan ini ya. Jangan bikin bubur merah putih ya. Soalnya 17 Agustus nanti nanti malah ganti nama. Jadi 17 Agustus bukan Juniko. Oke. Sebagai penutup nih ya. Sebelum kita udahan. Gue pengen banget disarankan masukan dari bang Juniko. Ke stakeholder. Untuk kebijakan kepemerintah. Dalam hal penggunaan bahan plastik kemasan. Terutama untuk produk pangan. Kalau dari pandangan abang. Baik. Jadi kalau kita lihat di. Jadi saya ingat dulu zaman waktu kuliah ya. Sama guru saya gitu. Sama dosen saya itu kalau. Misalnya kita itu bisa menghubungkan antara. Pelaku bisnis gitu kan. Lalu akademisi. Lalu dengan pemerintah gitu kan. Lalu mensinergikannya dengan. Aturan-aturan yang baik gitu kan. Dan tepat. Tepat manfaatnya untuk masyarakat gitu kan. Itu saya kira. Apa namanya. Akan sangat baik sih. Nah bagaimana caranya. Ya tadi balik lagi ke tiga elemen ini. Supaya bisa memanfaatkan. Terannya masing. Memaksimalkan terannya masing-masing. Kayak misalnya akademisi gitu kan. Selain melakukan riset. Lalu bisa juga melakukan pengabdian masyarakat gitu kan. Mengetahui masalah-masalah yang apa aja yang ada di masyarakat gitu kan. Lalu. Melakukan audiensi ke pemerintah misalnya kayak gitu. Pemerintah daerah atau pemerintah yang lebih besar gitu kan. Yang lebih. Nah negara. Dan akhirnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut disinergisasi lagi ke pelaku bisnis. Sehingga akhirnya. Sirkular tadi itu. Ya pasti kan masalah-masalah itu pasti selalu ada ya. Baik dari plastik. Baik dari tadi kemasan gitu kan. Tadi kita ngomongin apa namanya. Food grade gitu kan. Ya masa kita ngulang-ulang kesalahan kita terus mendapus gitu kan. Kalau kita mendapati ada masyarakat yang nggak tahu food grade itu apa. Ya tugas pemerintah sebenarnya untuk menjelaskan ke masyarakat itu. Ke teman-teman kita sendiri. Mungkin kita juga bisa menjelaskan juga gitu kan. Kan nggak susah gitu kan. Food grade itu apa sih. Kita plastik yang ini, ini, ini gitu. Cuma ada tiga kok gitu kan. Kita nggak mungkin pakai botol plastik PT gitu kan. Cuma air panas, meleles. Itu masih kita pakai bot minum kan nggak mungkin. Yang wajar-wajar aja sih. Kayak gitu. Dan yaitu pemerintah harusnya bisa menjadi jembatan. Untuk tadi mensinergisasikan antara masyarakat. Yang bergabung dengan akademisi. Pelaku bisnis dan membuat aturan yang baik. Dan tepat guna. Mungkin itu sih. Tisa. Tisa. Wah, thank you banget nih Balun Juniko atas sarannya. Sangat realistis ya kalau kayak gitu ya. Karena kan pada akhirnya ya memang kita berpaku sama kebijakan ya emangnya. Tadi lupa menambahkan ya bahwa sebenarnya. Tadi misalnya saya bilang ya kalau kita. Saat kita menggunakan botol minum ya. Dalam kemasan gitu ya. Tadi disinggung ada penggunaan galon dengan PT ya. Itu juga harus dipikirkan juga. Bagaimana sistem end-nya. End-usernya. Atau penggunaan apa namanya recycling-nya. Kan penting juga tuh teman-teman. Jadi teman-teman menggunakan produk itu harus tahu. Bagaimana mericycle-nya. Jadi dulu. Saya. Ini juga pengusaha recycle juga kan tadi. Makanya. Saat menilai atau menilai penggunaan apa namanya. Bahan PT. Itu memang nilai gunanya di sisi tadi ya. End-user atau recycling-nya itu memang lebih tinggi. Ditambah memang. Di Indonesia tuh ya. Kalau teman-teman tahu. Kan ada pemulung-pemulung ya. Mencari. Itu pasti mereka lebih senang tuh. Yang namanya PET. Yang namanya. Aqua gel. Ah. Kemasan gelas gitu ya. Itu. Itu lebih ekonomis. Buat mereka. Dan. Satu lagi teman-teman. Ketika. Kita menggunakan. Bahan. Tadi ya. BPA itu ya. Bahan. Baku. Salah itu bahan baku dari pembuatan. Air. Kemasan galon ini. Atau yang kita kenal sekarang ini. Polikarbonat. PC ya. Itu kan menggunakan BPA ya. Sudah ada sebenarnya standar. Yang. Standar. Keamanannya lah. Atau standar kesehatannya. Dari. Badan. Badan POM ya. PPOM. Dan. Itu udah ada standarnya teman-teman. Jadi. Ketika. Air minum. Dalam kemasan itu. Ada. Beberapa part. Per million ya. PPM. Dari material. Kemasannya. Nah. Itu bisa dicap sebagai. Perusahaan ini tidak standar. Seperti itu. Dan itu. Kalau. Kalau. Kalau ya. Ada yang bisa membuat. Kajian lebih lanjut lagi. Misalnya. Dengan. Fondisi yang sekarang. Misalnya. Lebih. Unik gitu ya. Kita bisa melakukan. Tadi ya. Misalnya. Kajian terkait. Berapa sih. Standar bahaya. Dari penggunaan. Itu lebih. Penggunaan kemasan ini. Itu lebih. 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 Bagus lagi. Itu pastinya. Dan. Tadi. Berapa. Berapa namanya. Melihat dari. Sumber. Standar yang sebelah kita punya. Dari badan POM. Kita gunakan sebagai. Namanya. Uji. Atau. Standar uji. Dari. Pengujian. Atau kajian. Yang nanti bisa. Dilakukan. Harapannya sih. Nanti ada. Banyak ya. Gabungan dari. Pemerintah. Atau lembaga institusi pemerintah. Atau dari akademisi juga. Itu. Atau dari. Kalangan pengusaha juga. Itu. Harusnya bisa ya. Melakukan kajian-kajian. Yang lebih dalam. Terkait hal tersebut. Sekarang nih. Untuk. Bank Sepia. Dari. Selaku. Pelaku bisnis. Apa sih. Yang mau. Disampaikan. Saran. Yang masukkan. Ke stakeholder. Untuk. Kebijakan. Pemerintah. Untuk. Si pelaku bisnis ini ya. Terutama. Dalam penggunaan. Bahan plastik. Untuk. Spesifiknya. Produk pangan. Ya. Jadi. Memang. Benar kata. Tahu tadi Bang. Bang. Jadi. Tunggu. Jadi. Memang. Ingat aja. Suju. 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 Jadi. Memang. Harusnya. Stakeholder itu. Lebih. Menggaungkan ya. Jadi. Nggak hanya. Seminar-seminar. Yang. Hanya kalangan tertentu aja. Yang paham. Sedangkan. Backbone ekonomi ini. Kita tahu. Bahwa. WMKM ini. Penumpang. Ekonomi di. Di. Suatu negara. Mau dimanapun. Mau di Amerika. Di Indonesia itu. Yang membuat. Ekonomi ini stabil. Dan berjalan lancar itu. Adalah WMKM. Hmm. Dan. WMKM ini. Kelatannya. Bisnisnya kecil. Tapi kalau kali banyak. Ya. Jadi. Mereka. Menggurita juga. Ada. Ada sekitar. 80-90 persen. WMKM. Di Indonesia ini. Dan. Edukasi itu. Mungkin. Entah. Entah kurang informasi. Atau apa. Itulah. Pentingnya. Tadi benar. Kata. Untuk. Edukasi itu. Sampai ke. Kebawah banget. Dan juga. Peran kita. Secara. Akademisi. Untuk. Memberitahukan. Ke. Para. Pelaku. Jadi. Memang. Ini. Kerjasama. Bersama lah. Sebenarnya. Memang. Saya pas melihat. Video yang tadi. Saya bilang. Anak muda. Dengan semangat. 45. Membersihkan bersama. Itu. Hampir. 90 persen. Sampanya. Ketika. Diliput. Mereka. Plastik. Dan. Airnya. Sangat keruh. Sangat kotor. Dan. Mereka. Dengan semangat 45. Berjumlah. Nggak sampai. 10 orang. Namun. Dia bersihin semua. Dan. Itu. Mungkin. Jadi akan jadi. Semangat. Kita semua. Karena memang. Bagaimanapun. Plastik ini. Bisa jadi. Ancaman juga. Seperti itu. Wah tuh. Berarti kan. Kalau dari bang. Sebagai pelaku bisnis ya. Justru. Dengan. Sebenarnya. Pemerintah sudah banyak ya. Pembinaan UMKM ya bang. Dan. Ini. Sebenarnya. Bisa dimasukin. Kedalam. Satu. Eee. Poin gitu ya. Untuk. Edukasi. Terhadap produsen gitu ya. Selaku UMKM. Terutama. Dalam. Eee. Makanan gitu ya. Dan itu lagi-lagi ya. Kita memang. Eee. Berpaku pada. Kebijakan ya. Walaupun. Eee. Kita sendiri. Sekarampun ini ya. Bisa. Melakukannya. Dalam skala kecil. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari komunitas. Mulai dari. Eee. Bisnisnya. Dan lain-lain. Wah. Seru banget nih. Pembahasan kita. Tentang. Plastik ya. Terutama. Untuk di bahan pangan. Dan. Makasih banyak nih. Untuk Bang Septia. Yang udah. Jauh banget. Kesini ya. Dan. Bang Juniko juga. Yang dari Negeri Giseng. Ya mungkin. Udah jam berapa nih ya. Bangnya disana. Hahaha. Meralahkan waktunya ya. Untuk ngobrol bareng kita disini. Ya. Itu aja sih. Tiktok hari ini. Jadi. Sampai jumpa. Di Tiktok. Tiktok selanjutnya. Da-dah. Aduh. Aduh.